Halo Ibu Pintar, Lebaran sebentar lagi nih, persiapan Bunda dan keluarga sudah sampai sejauh mana. Kalau Bunda sudah siapin baju Lebaran, jangan lupa ya, siapin mukenanya juga buat Salat Idul Fitri. Bu-ibu, lagi cari model dan warna mukena? Kita itip dulu deh sederet para artis ini. Yang pertama ada keluarga Prilly Latukonsina. Prilly Latukonsina bersama Sang Ibunda kompak menggunakan mukena warna putih yang senada. Dengan aksen bordir bunga yang membuat jadi terlihat indah dan sangat mewah saat dipakai. Lanjut, ada Saskia Sungkar bersama Sang Ibunda Fanny Bauti. Mama Saskia mengenakan mukena dengan warna lembut, sedangkan Sang Ibunda walaupun berbeda warna, ternyata motif mukena yang mereka gunakan sama, yaitu motif bunga. Berbeda dengan keluarga Dinda Howe, istri Remba yang ini kompak memakai mukena berwarna rose gold yang berbahan katun silk bersama ibu dan saudara perempuannya. Bahan tersebut terkesan mewah dengan efek mengkilap. Itu dia beberapa penampilan mukena para artis pada Lebaran tahun lalu. Kompak dan serahsi ya mukena mereka. Nah, ibu-ibu, tahu nggak sih? Tahun ini ada model mukena yang lagi viral lho. Namanya mukena Lesti Kejora. Mukena ini mempunyai resleting di bagian leher serta three-in-one lho modelnya ibu pintar. Model pertama, talinya bisa diikat ke belakang. Lalu model kedua, talinya bisa dimasukkan ke dalam, lalu ditarik ke atas resletingnya. Dan model ketiga, jika kita memakai hijab, bagian kepala mukena ini bisa dibuka dan talinya bisa jadi hiasan di bagian depan. Untuk harga, rata-rata dibanderol dengan harga Rp 80.000 sampai Rp 150.000, tergantung bahannya. Selain mukena Lesti Kejora ini, ada juga nih beberapa referensi model mukena yang bisa digunakan saat sholat Idul Fitri. Mukena berwarna putih polos ini berbahan katun dengan aksen renda-renda kecil di bagian kepala dan juga bawah. Mukena ini dilengkapi juga dengan tas putih yang senada. Membuat tampak simpel dan juga modis saat dibawa. Harganya sekitar Rp 100.000. Kalau ingin memakai mukena dengan motif yang cukup ramai, ini bisa jadi pilihan. Mukena dengan motif bohemian ala Timur Tengah. Bahan yang digunakan yaitu jenis Vandori. Bahan Vandori ini adalah bahan impor seperti silk, namun tidak mengkilap. Mukena ini dibanderol dengan harga Rp 525.000. Untuk pilihan warna, ada warna oranye dan warna biru. Masih dengan mukena motif, ada juga yang motif yang lebih ke etnik dan warna yang lebih lembut. Untuk pilihan motif lainnya, ada juga motif etnik seperti ini. Jika ibu pintar tidak mau motif yang terlalu ramai, bisa membeli motif snowflake ini. Untuk model seperti ini, ada warna lain, yaitu warna baby blue. Ini bisa menjadi pilihan bu-ibu yang mau kembaran bersama anak saat lebaran. Bahannya juga menggunakan jenis Vandori. Mukena ini dibanderol dengan harga Rp 525.000 untuk dewasa dan untuk anak Rp 300.000. Mukena yang satu ini bisa jadi rekomendasi ibu-ibu kalau lagi bepergian dan mudik, yaitu model Mukena Travel. Tas penyimpanannya sangat kecil dan praktis. Bahan yang digunakan yaitu nylon silk. Terdapat resleting di bagian depan dan bisa digunakan tanpa penutup kepala maupun dengan penutup kepala. Untuk harga dibanderol Rp 295.000. Dan pilihan warnanya ada sage green, ungu, dan biru. Untuk anak-anak, ada Mukena model raya dengan motif unicorn yang berbahan armani silk. Untuk warnanya dan motif sangat beragam. Ada yang motif cupcake dan berbagai warna pastel yang cocok untuk anak-anak. Untuk harga dibanderol sekitar Rp 425.000 sampai Rp 485.000. Berikutnya yang paling beda di antara yang lain yaitu jenis Mukena dengan model Abaya Terusan. Model Mukena ini memiliki aksen bunga-bunga pink dan ungu. Bahan yang digunakan yaitu katun. Model Abaya ini bisa dipakai dengan penutup kepala dan bisa tanpa penutup kepala seperti ini. Mukena ini harganya Rp 295.000. Itu dia beberapa referensi model dan motif Mukena yang bisa jadi pilihan Bu Ibu saat sholat it nanti. Libur lebaran di Jakarta aja. Jangan sedih. Yuk ah, Bu Ibu bisa ajak keluarga ke Trans Studio Cibubur. Banyak keseruan yang bisa dilakukan lho. Let's go! Anak-anak dan para mama mencoba beberapa wahana yang bikin ketagihan. Gak ketinggalan, mama Tia dan kanaka mencoba wahana baru yaitu iFly. Sambil main pancingan, ada yang mau ditanyain nih sama kanaka, Vio, dan Kalundra. Kira-kira mau tanya apa sih? Bunda, kenapa sih kalau lebaran harus dikasih uang? Oh, THR ya? Uang ya? Kenapa kasih uang, ayo? Sebenarnya gak harus dikasih uang kakak sayang, tapi kalau kita ada rejeki, kan kalau orang dewasa itu ngumpulin uang melalui kerja. Nanti dapet uang lebih, nanti kalau ada uang lebihnya boleh berbagi sama sesamanya gitu lho kak. Karena kan dapet THR gak? Dapet. Siapa yang pasif? Kok lebaran harus minta maaf sih? Kenapa lebaran harus minta maaf? Boleh tanya. Kenapa ya? Karena di lebaran itu kita semua kembali pipri. Jadi kita kan banyak melakukan kesalahan. Vio pernah melakukan kesalahan gak? Pernah. Sama aku juga. Jadi kita saling maafan ya? Iya, jadi kalau misalkan kita ada salah, nanti kita dimaafin pas lebaran gitu kak. Gitu, jadi kita mulai dari nol lagi deh. Iya. Gitu ya? Ada keseruan apa lagi ya setelah ini? Tetap di Ibu Pintar. Ibu Pintar